APEC B500 driver saja ya pesanan dari akun UX7 yang ada di lawang malang kita umpankan tegangan tapi nanti barang sampai langsung dipasangkan final saja ya mas kita pastikan untuk driver yang kita kirim tidak ada komponen terbalik siap dilanjutkan untuk instalasi berikutnya untuk regulatornya cukup 2 jalur saja kita ambil dari extra trafo 12V ataupun 15V untuk acuan basis tech 209 disini 213 tapi ini bias di set otomatis bias di eh sorry DCU di set otomatis di 1, ini kita pakai GRC, kalau kita pakai NE5532 biasanya akan mendapatkan DCU di 5, tapi nanti untuk APEC apabila diberi input akan mendapatkan bias yang presisi antara NPN dan PNP akan sama kita cek ulang ya disini 213 di bagian PNP 217 tapi nanti ini akan menyesuaikan kesimpulannya untuk besar kecilnya bisa diatur ya untuk idealnya 200 sampai 300 milifol itu sudah itu sudah dalam lingkup idealnya ya 265 disini 269 untuk DCU nya di 1, tetap ya semakin besar bias semakin bertenaga semakin panas kalau bias terlalu over besarnya akan mendapatkan suhu yang sangat panas di transfer final itu pun juga bisa mengakibatkan teor final jebol terima kasih banyak semoga cocok Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton